Hai guys, halo halo Akhirnya aku bisa ngelompat dari sini guys Dengan tanpa rasa malu Soalnya gak ada yang ngeliat ya Akhirnya setelah 10 tahun aku tuh udah gak pernah liat karnaval Nah tahun ini tuh aku bisa liat karnaval guys Ini bertepatan pas di Kademangan Kabupaten Vitar ya Tau gak sih tujuan utama aku kesini bukan liat karnavalnya Tapi liat abang-abang yang jualan Eh bukan-bukan abangnya ya Tapi jualannya Tapi sebelum itu aku solvok nih sama keluarga-keluarga lainnya yang ada disitu tuh ya Mereka tuh kayak rekreasi gitu guys asik banget Jadi kayak bawa bekal gitu dari rumah terus makan bareng gitu Nah ini kan itu bakpao, bakpao, bakpao Ini anakku beli apa sih ini namanya gak tau Tapi kayaknya enak banget ya Ini kayak jaring-jaring laba-laba kayak gitu guys Ini aku comot aja lah gitu Enak loh guys rasanya tuh kayak ada manis-manisnya Karena kayak dikasih susu gitu juga ya Oke terus kemudian ini sudah dateng ya untuk pesertanya Ini aku juga solvok tuh sama apa tuh namanya pembatasnya guys Itu kan dari tali rafia ya Dan itu tuh ternyata timnya tuh bawa sendiri guys Jadi bukan panitia yang nyediain loh ya Itu timnya bawa sendiri Karena haus ya terik banget deh Minum es krim, eh makan es krim dulu gitu ya Aku sama suami aku Aku sampe duduk-duduk dibawa kayak gini loh guys Tapi ya demi lihat karnaval Tapi aku gak lama sih Cuman berapa tim aja ya Soalnya jedanya tuh banyak Jedanya tuh kayak panjang gitu loh Nah ini ada dedek gemes guys Dia itu mengikuti irama musik gitu ya Dia tuh gokil banget loh ya Pake kacamata gitu kan Terus ikut-ikutan penari-penari Atau penjogit-penjogit karnavalnya kayak gitu Dia tuh kayaknya hoki banget gitu Sedangkan bapaknya tuh dengan telaten Nemeni dedeknya gitu ya Meskipun bapaknya gak ikut joget-jogit gitu ya Tapi pokoknya aku acungi jempol deh Nah ini peserta karnavalnya Ya gokil-gogil deh pokoknya ya Keren-keren abis gitu Tapi sih aku berharapnya kayak ada Apa ya kayak ada kereta-keretaan gitu Kayak sepeda-sepeda hias gitu Tapi kemarin aku gak nemuin guys Atau mungkin sebenarnya ada Tapi aku pas udah pulang gitu kali ya Ini joget-joget kayak gitu Yang aku nilai kemarin tuh ya Itu kayak banyak kayak lomba son Kayak gitu loh guys Nah ini juga dedek-dedek gemes nih Yang lainnya Itu ada dedek gemes juga Yang ikut karnaval guys Dan itu naik di miniatur loh ya Iya dia tuh kayak semua ngetetek pool ya Jadi dia sempet fokus ke aku Karena aku pegang kamera gitu ya Terus sempet juga tuh aku Awe-awe Aku suruh datang kesini gitu Tapi dia gak mau Tapi kayak dia beraksi gitu loh guys Kayak dilihat terus dia jadi salting gitu ya Kayaknya ya Digodain tuh sama bapak-bapaknya Tapi dia kayak gak mau tau aja Tetep aja joget dan Ngarahnya tuh ngarah ke aku gitu kan Jadi jadi ini ya Pede banget gitu akunya Uwis turunnya Ini apa sih Aku lagi voice Ada notif masuk Maaf ya guys ya Oke lanjut lagi ya Di daily mini vlog aku Untuk kali ini Aku sama suami aku Sama mertua aku Terus sama adik aku Sama anak aku Lihatnya itu Di lapangan Yang ada di Kademangan guys Oke ini nih Sepeda Hois Yang naik sepeda Lucu banget ya Oke Dan ini sampai payungnya Kebalik guys Pake duster ya Hois 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 ya Namanya juga cari hiburan ya Nah terus ini nih Ini juga Salah satu Peserta karnaval Yang gokil juga tuh ya Karena Aku pegang Kamera gitu ya Jadi dia kayak sadar kamera gitu guys Jadi dia tuh joget-jogetnya tuh kayak Lihat ke Kamera aku terus Gitu ya Ini nih Ini nih Itu di dadanya Berkuliskan apa sih Estenyal ya Estenyal Ya Estenyal Para estenyal nih pastinya Faham dong ya Oke Dada Ya Nah Terus lanjut lagi ya Ini ada peserta Yang lainnya juga Karena emang Sebenarnya banyak banget ya guys Untuk Di karnaval kemarin Ini juga Dia bawa pembatas sendiri Kayak gitu Nah itu tuh ada Bayi-bayian guys Jadi kayak Apa ya Ada Badut bayi gitu lah Pokoknya Ya Yang di atas Naik sepeda Terus dia itu kayak Hoki banget gitu ya Kayak seru banget gitu Jadi di make up-in kayak gitu Dia seolah-olah jadi bayi Terus di belakangnya tuh Ada yang dandan cewek juga ya Kayaknya ini udah pada capek deh Soalnya kan aku liatnya itu Udah hampir finish guys Jadi Kayaknya udah capek Jadi udah kayak gak Atraksi-atraksi gitu Enggak Nah kalau ini Ini kayaknya Ini yang punya Batu-batu gitu ya Punya usaha batu Gitu kali ya Jadi karnavalnya tuh Sambil bawa batu Terus Ini Tetap ya Adik disitu tuh Tetap joget-joget Dia gak Ngerasa capek Dan dia pantang Menyerah Uis Pake kacau matanya Uis Keren Bro Keren Buanget ya Buanget ya Oke Terus lanjutkan Nah ya Coget-joget terus Anak siapa sih Ini gemes Banget Ya Ini ada Kakek-kakek Akong ya Akong yang juga Semuanget kemarin itu Di karnaval Di karnaval kemarin itu Akong-akong Aku gak tau sih Namanya siapa ya Dan juga dari Nerti berapa Kemarin aku lupa Tapi yang aku lihat Ini akong tuh Semuanget banget ya Lihat tuh Kalo ketawa lucu banget Padahal ini udah mau finish Tapi kayaknya rasa lelahnya tuh Kayak Gak ada gitu ya Makanya Aku salut banget Iwis Gaya-gaya juga ya Aku ngusia berapa sih Kong Kau masih semanget banget Oke Hingga akhirnya Disuruh duduk Gak mau Tapi dia tetep Ingin jalan ya Tetep ingin jalan pokoknya Ya Semangat luar biasa Semangat perjuangan Semangat Menyambut Hari kemerdekaan Republik Indonesia Ya Kalo ini ulat Ulat daun Ular apa naga ya Tapi bagiku keren loh ya Ini lucu banget ya Oke Top banget Ini anak-anak muda Yang bawa ini ya Hijau-hijau Bagus Kayaknya si ulat daun ya Kayaknya loh ya Tapi gak tau deh Ini apa Dan Aku kemarin juga Solvok sama Pasangan ini nih Pasangan Akong Dan juga Uti ya Mereka Ya Berteduh Di bawah Umbul-umbul guys Romantis banget Bikin iri ya Bikin iri ya Bikin iri ya Oke Akhirnya aku pulang dulu ya guys Karena aku gak kuat dengan panasnya Ini nyelempet gak sedeng guys Lewat kayaknya Coba yang satunya Ya Nah Akhirnya Berhasil keluar pagar guys Oke Terima kasih semuanya Bye 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 bye